Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warta Uni Sula Selasa 14 November 2023 Saya Setia Wandu Dioko, Uni Sula TV Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang PTS Terbaik No. 1 di Kota Semarang Versi Webometrik PTS Terbaik No. 1 di Jawa Tengah Versi Tim Hager Education Serta kampus yang telah terkaitasi unggul Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Memiliki reputasi unggul Tingkat nasional maupun internasional Mengabarkan hari ini Dilaksanakan kegiatan rapat senat terbuka Dengan agenda pengukuhan Profesor Bidang Ilmu Manajemen Profesor Doktor Mulyana SEMSI Fakultas Ekonomi Dan Profesor Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Profesor Doktor Siti Thomas Zulaika SKM Mkes Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dalam orasi ilmiah dengan judul Quadruple Helik Kolaboratif Sebuah pendekatan menuju UMKM Unggul di era digital Prof. Mulyana menyampaikan bahwa Quadruple Helik merupakan pilar utama Yang berperan mendorong tumbuhnya UMKM Mencakup empat aktor Yakni intelektual, kalangan akademik Pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sivil UMKM merupakan salah satu pilar penting penopang perekonomian bangsa Indonesia Yang diharapkan terus tumbuh di tengah gempuran itemoni kapitalis Dengan gagasan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi konkret Dalam usaha pemberdayaan UMKM di Indonesia Agar menjadi lebih unggul dan berdaya saing global Selanjutnya Prof. Dr. Sip Thomas Sulaika SKM Mkes Saturasi ilmiah dengan judul Asiat air kelapa muda Untuk mencegah penyakit degeneratif Akibat faktor lingkungan dan perilaku Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan Yang menyebabkan jaringan atau organ Memburuk dari waktu ke waktu Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif Yang terkait dengan penuaan Atau memburuk selama proses penuaan Seperti halnya penyakit hipertensi Kanker, diabetes melitus Gagal ginjal, struk, jantung, obesitas Yang disebabkan oleh berbagai faktor alami Tubuh dan kesehatan yang buruk Atau gaya hidup yang tidak sehat Air kelapa muda merupakan salah satu alternatif Untuk mencegah penyakit degeneratif tersebut Karena memiliki kandungan antioksidan Yang dapat mencegah stres oksidatif Air kelapa muda juga mampu meningkatkan Kadar antioksidan Menyegah poroksidasi lipid Mencegah anemia dan mencegah peradangan Rektor Uni Sula Prof. Dr. Gunarto SMH Saat sambutan menyampaikan Hari ini kita tidak hanya belajar Tentang dua orang dosen dengan kepakarannya Mendapat gelar guru besar Namun lebih dari itu Kita belajar tentang pentingnya Akhlak, adab, etika Cinta, kasih sayang Dan konsistensi dan spiritualitas Semoga lahirnya dua guru besar baru Pada hari ini akan semakin menambah Keberkahan bagi mereka berdua Bagi keluarga, bagi fakultas dan Uni Sula Sehingga akan mempercepat capaian 100 guru besar pada tahun 2027 Dapat segera terpenuhi Prof. Gunarto menambahkan Uni Sula Saat ini telah memiliki 7,5% guru besar Dari jumlah keseluruhan dosen yang ada Jumlah ini telah melebihi rata-rata Sarat untuk masuk dalam syarat berdaya saing Di tingkat internasional Sebagai kampus world class Islamic University Ada pun turut hadir dalam kesempatan tersebut Yakni Ketua Pembina YBWSA Dr. Andes Ahmad Azhar Kombo Ketua Umum Pengurus YBWSA Dr. Bapang Tribawono SMA Beserta jajaran pengurus lainnya Para Wakil Rektor Senat Universitas Dan para dosen di lingkungan Uni Sula Mari bergambung bersama kami Universitas Islam Sultan Agus Semarang Kamus yang telah terkaitan seunggul Dari Badan Agretasi Nasional Perguruan Tinggi Pendaftaran masalah baru sudah dibuka Dokteran melalui jalur online Atau melalui jalur ujian tertulis Dengan cara klik pmb.unisula.ac.id Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Prokato